Kalah telak 0-4 dari Liverpool. Manchester United ukir catatan buruk sepanjang sejarah Manchester United di Liga Inggris. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Manchester United kebobolan 9 gol tanpa balas dari satu klub di dua pertemuan Liga Inggris dalam satu musim. Buruknya dua kekalahan itu diderita dengan skor telak. Sebelumnya di pertemuan pertama, Liverpool menang 5-0 di Old Trafford pada 21 Oktober 2021. Mohamed Salah mencetak tiga gol dan satu asis pada pertemuan pertama mereka. Manchester United tak satupun cetak gol. Pada pertemuan di Anfield, Liverpool menang 4-0. Empat gol kemenangan Liverpool dicetak oleh Louis Dias Lima. Mohamed Salah 22, 85, dan Sadio Mane 68. Mereka kebobolan 9 gol dari Liverpool. Dalam satu musim, Mohamed Salah mencatatkan sejarah baru usai mencetak 5 gol ke kegawang Manchester United. Liverpool menjadi tim yang paling banyak membobol gawang Manchester United di Premier League. Sebanyak 74 gol dibukukan oleh The Reds. Dalam sejarah Premier League, belum ada satupun klub yang mampu melampaui catatan tersebut. Pada pertemuan kedua Manchester United bermain sangat buruk dan hanya mampu menguasai bola 28 persen saja. Terlebih lagi mereka hanya bisa menciptakan satu peluang sepanjang pertandingan. Sejarah buruk ini membuat manajemen klub raksasa Inggris harus berbenah. Ditambah pada musim ini Manchester United tidak merebutkan satu gelar apapun. Kekalahan dari Liverpool membuat peluang Manchester United semakin sulit di empat besar klasemen. Mereka terpaut tiga poin dari Tottenham Hotspur, yang sedang bertengger di peringkat keempat. Arsenal yang berada di peringkat kelima berpeluang besar untuk mengamankan tempat tersebut meski memiliki poin yang sama dengan Manchester United. 54 angka. Di laga selanjutnya Manchester United akan bertemu Arsenal pada tanggal 23 April mendatang. Kemenangan menjadi harga mati jika ingin lolos ke Liga Champions musim depan. Terima kasih.